Si mogok mengajar yang dilakukan ribuan guru honorer di Kabupaten Sukabumi membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah terganggu. Para siswa tidak bisa beraktivitas seperti biasa karena tidak ada guru yang mengajar. Seperti inilah suasana aktivitas belajar mengajar di SD Taman Kecamatan Kadurampit Kabupaten Sukabumi. Akibat guru honorer di sekolah itu masih mogok mengajar, seorang guru yang berstatus PNS harus mengajar lebih dari dua kelas kaligus. Tentu saja kondisi itu sangat tidak efektif dan merepotkan. Terlebih yang diajar merupakan siswa kelas 1 dan 2. Di kelas lain bahkan ada yang terpaksa belajar mengajar tanpa guru. Untuk mengisi kekosongan pelajaran, para siswa hanya diberi tugas di dalam kelas dan berkegiatan olahraga di lapangan. Pulang? Pulang jam berapa? Normal nggak pulangnya? Jum berapa? Jum setinggal 12. Ini tidak ada libur? Tidak diriburkan ya, nggak ada pak krius. Pelaksana tugas kepala SD Taman, Nani Suryani mengaku, terganggunya proses belajar mengajar di sekolahnya merupakan dampak dari mogoknya guru honorer. Empat dari tujuh guru yang ada merupakan honorer. Ya kalau kegiatan belajar mengajar, belajaran seperti biasa, karena di-cancel oleh guru-guru yang ada. Jadi tidak diliburkan atau tidak terlalu repot juga, tapi hanya di kelas tidak terlalu kondensif, karena gurunya mungkin tidak tetap di kelas itu. Ada kan kadang-kadang ini kelas 1, gurunya ngajar di kelas 2, jadi kelas 1 ditinggalkan, jadi ibu yang ada pindah ke kelas yang ini, ini ditinggalkan, di sini rame, di sini diam, jadi tidak kondusif lah, kurang kondusif. Pihak sekolah berharap pemerintah segera memberikan solusi terbaik terkait permasalahan guru honorer. Hal tersebut agar para guru honorer segera menghentikan aksi mogok mengajar, sehingga kegiatan belajaran mengajar kembali normal. Budistiawan, Bandung TV